Oke, waduh jeglong Pieki, pieki, pieki Saya tidak tahu ini jalannya yang mana ini Karena ketutup sama air teman-teman Bahaya, nah ini kayak gini ya Ya Allah Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel Nah teman-teman, kalau kesana itu ke arah Malang Pasuruan, jadi kita kesini ya Nah, ke arah Tanggulangin teman-teman Arah porong juga Jadi kalau lewat tol, itu lewat atas sana tadi Nah, kita tadi mulanya di bawahnya tol teman-teman Jadi di video kali ini spesial Hasik spesial, saya ingin menunjukkan jalan jelek teman-teman ya Ini kita sudah masuk ke jalan jeleknya ini Jadi, kenapa saya terinspirasi membuat video ini Karena kemarin saya jadi korban teman-teman Hasik, korban jalan jelek Jadi, kemarin itu saya ke kantor Berangkat naik mobil ya Nah, memang sengaja saya tidak lewat tol Jadi, lewat bawah karena memang berangkatnya masih pagi Dan lewat sini teman-teman ya Ini sengaja kameranya agak saya turunkan ke bawah teman-teman Biar kelihatan jalannya ya Jadi, monggo silahkan dinikmati jalan jeleknya Hasik Jadi, mungkin video ini nanti bisa menjadikan gambaran Buat pemerintah atau buat pihak-pihak terkait Supaya segera didandani nih Nah, ini jalannya Kalau di jembatan ini Perpotongan jembatan ini juga perlu diperbaiki ya Nah, kemarin saya jelek-jelek di sini Ini sambungan-sambungan ini loh Putusnya itu medeni Nah, harus diaspal ulang ini seperti ini Nah, ini bahaya juga kalau misalkan Apa? Ngebut itu langsung jedok-jedok lah Kayak ini Aduh! Nah, kan kena Ini juga bahaya teman-teman ya Bisa membuat patah juga itu Hati-hati Kalau lewat sini Nah, kayak ini kan Sudah diaspal Walaupun tidak halus Tapi seenggaknya tidak jeglok teman-teman ya Ini sebenarnya Kita akan nge-vlognya itu Mengitari atau menyusuri Jalur arteri porong teman-teman ya Jalur arteri porong Yang di tengah itu Di sebelah kanan itu Sudah ada jalan tolnya Nah, tapi kan Nggak semua orang lewat jalan tol Nah, baik itu Mobil pun juga Aduh ini sebentar Nah, ini Baik mobil pun juga Nggak semuanya lewat jalan tol teman-teman ya Pastikan juga ada yang lewat sini Terutama truk tergede seperti ini Karena jalan tolnya itu juga Biayanya lumayan sih 6 ribu kalau dulu Nggak tahu kalau sekarang Sekitar 6 kilo ya Dan ini Jalan yang saya tunjukkan ini Memang jalan jelek teman-teman Dari dulu lah ini Ini bolong ini kayak gini Sebenarnya dulu itu Sudah di asfal ulang Tapi ketika musim penghujan Saat ini Hancur lagi Nah, nggak tahu karena memang Dilewati truk tergede seperti ini Atau memang Kualitas asfalnya yang jelek Atau memang harus dibeton Saya juga kurang tahu Mungkin teman-teman yang Lebih pintar dari saya Mengenai konstruksi bangunan Bisa tuliskan di komentar teman-teman ya Nah, ini luar biasa ini Jalannya elek Jadi nanti saya tembus Sampai tunggu tanggul angin ya Jadi melewati tanggul angin Terus nanti saya putar balik Untuk arterinya sendiri Ini mengarah ke Surabaya ya teman-teman ya Arah ke Surabaya Atau ke arah Sidoarjo Nanti coba kita bandingkan Antara yang arah Sidoarjo ini Atau arah Surabaya Sama yang arah ke Pandaan Atau arah sebaliknya teman-teman Ini tadi saya pulang kerja Si muter sih Ya nggak apa-apa sih Ini belum seberapa loh jalannya Belum seberapa jeleknya teman-teman Nanti di depan sana ada yang Nemen Karena kemarin saya sempat jeduk itu Mobil saya Bahkan saya naik mobil itu Harus pelan-pelan banget ini Gelombang seperti ini Oh itu masih merah Kok melaku itu Saya ini udah hijau sekarang Lalu ke kiri sana Ke Mojokerto juga bisa teman-teman Ke Pacet Rawa juga bisa ini Jalannya banyak yang berlubang Mungkin menurut saya teman-teman Karena ini merupakan Salah satu jalan utama juga ya Jalan utama Banyak sekali dilewati Ya ini harus diprioritaskan Nah Monggo Yang berkepentingan Silahkan ditindaklanjuti Nah sikini saya cuma Membuatkan video saja Jadi bapak-bapak Teman-teman yang berkepentingan Nggak usah ke lokasi Lihat videonya Niko Channel aja Sudah merasakan Gerunjalnya jalan Jadi saya tuh disini tuh Nggak berani kenceng teman-teman Ini ya Sudah ancur ini jalannya Nggak tahu ini disini Boleh lewat motor atau enggak Tapi kayaknya sih boleh Karena memang tujuan saya Ini nge-vlog sih Mau nunjukkan video Kalau naik mobil nanti Nggak kelihatan Saya makanya naik motor saja ini Kameranya sengaja Tak turunkan sedikit ini Aduh Nah ini saya Untuk jalan kiri itu Jalan kecil ya teman-teman ya Disarankan lewat sini Karena jalan utama teman-teman Disini Ini banyak sekali Truk-truk pasir Truk batu Truk-truk muatan Truk kontainer Itu yang lewat disini Nanti yang paling parah tuh disana Mendekati Apa namanya Flagover itu loh Itu wancur itu jalan ya Tapi disini pun juga parah sih Yang bahaya tuh gini teman-teman Kalau jalan berlubang Karena berlubang ini Terlalu nemen Kalau menurut saya itu Terlalu parah Itu yang bahaya tuh Ngecek GoPro dulu Yang bahaya tuh Kalau misalkan Pas waktu hujan Jalan kan ketutup air ya Wah itu Nggak kelihatan Bisa jadi korban itu Menelan korban bisa itu Nah ini Tapi ya truk-truknya Muatan gede kabah sih Truk-truk muatan besar semua ini Ya kalau di kiri sana Bagus teman-teman Tapi Aduh ini Bolong-bolong ini loh Nah kayak gini Sebelah kanan ini Ancur ini Nah sebelah kiri sekarang Ancur juga ini Tuh kan Potongan-potongan jembatan Seperti ini juga harus Hati-hati ya Jadi sambungan-sambungan jembatan itu Sangat parah Nggak tau ini video nanti 20 menit apa berapa Isinya saya cuma ngelotok ini Karena saya kemarin Jadi korban disini teman-teman Ya untung saja Mobilnya nggak apa-apa Sampai bumper nggak asruk juga Kok nanti disana Tak kasih tau tempatnya teman-teman Padahal mobil saya itu Hitungannya udah tinggi tuh Sedan tapi tinggi Masih nggak asruk ya Nah kan Nah kan Nah ini Ini parah ini Ini saya tak pelan-pelan Biar bisa kelihatan Jalan yang Luar biasa Wasik Asik Kayak drum band Ini terkaya banter aja Ini bolong-bolong ini Oh nanti Malang juga tak Buatkan videonya teman-teman Surabaya juga Sing jalan elek-elek ini Biar Pemerintah tuh yang nggak sempat keliling ya Atau petugas lah Bukan pemerintah ya Petugas yang bersangkutan Yang tidak sempat keliling Seperti ini Ya lihat video saya saja Sudah sambil keliling ini Ngecek-ngecek pekerjaan Asik ya toh Ya kayak gini Gak apa-apa wis Nih Jalan elek toh Nah di kanan itu adalah tol teman-teman ya Tol arteri 6.000 Pada saat video ini dibuat kayaknya Kemarin terakhir saya lewat jalan 6.000 Nih Yang bikin rusak juga Aduh jeglongan ini Itu Kayaknya drainasenya juga teman-teman Nggak ada Karena memang kalau misalkan hujan deres itu Airnya ngantong di sebelah kiri situ Di deketnya pembatas jalan ini loh Ngantong disini Bolong-bolong seperti ini kan Bolongnya kan gede-gede Sampai jeru-jeru itu Nah yang paling teman di depan itu teman Paling parah itu jalan itu Nanti sebentar lagi kita akan putar balik ya Putar balik lewat yang Jalur di sebelah timur Dan ini Wah Iki 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 sih Hati-hati Jalan ini Saya tak buntuti Buntuti mobil itu yang roda kiri Oke roda kiri kayaknya nggak jeglong Oke Waduh jeglong Piyeki Piyeki Saya nggak tahu ini jalannya yang mana ini Karena ketutup sama air teman-teman Bahaya Nah ini Kayak gini ya Ya Allah Nah saya tak minggir sini aja Kemarin saya naik mobil minggir sini Niat saya tuh Cari jalan yang bagus Ternyata malah nggak seruk Dalam ternyata Ada titik-titik yang dalam teman-teman Disini ya Oke ini saya Tak salib lewat kanan dulu ini ya Nih jalannya seperti ini ya Teman-teman Rusak Kalau yang arah kemana Kemalang Saya belum tahu teman-teman ya Belum tahu kondisi yang terkini Kalau dulu sih sudah bagus Dulu sudah bagus Sebelum musim hujan ya Awal-awal 2020 Sama pertengahan lah Itu sudah bagus Oh Dalamnya WLR Ini darah tanggul angin teman-teman ya Tanggul angin porong itu ya Mungkin kalau salah bisa dikoreksi Karena saya bukan orang sini Ini kita ambil Lajur kanan ya Karena kita mau putar balik Karena kalau misalkan Lewat lajur kiri Itu ke arah Surabaya Gresik Tapi lewat tol Nggak boleh motor Nah kita ambil lajur kanan Arah tanggul angin Malang Nah kita putar balik Nanti kita akan lewat arteri Yang arah ke Malang Teman-teman Nggak tahu ya ini videonya Berapa menit Saya enggak tahu Nah ngetih Asik Sebenarnya kalau jalannya bagus Itu mesti Warga masyarakat itu Juga tenang teman-teman Walaupun dibuat jalan tol pun Saya rasa ya nggak ngerundel Karena jalannya bagus Tapi kalau jalan sudah Jelek ya Minta ampun Seperti ini Muter Muternya memang agak Agak jauh sedikit Wih ngetrail Ngetrail ini tadi Ini cuacanya sangat mendung sekali Jadi Anginnya gede Mungkin sebentar lagi akan hujan Dan saya lihat juga Arah Malang tadi Kayaknya sudah Semerpet teman-teman Mendungnya semerpet Ini memang puternya jauh Kita bisa puter balik disini Ternyata Oke Oke teman-teman Ini puter balik disini Ternyata disini ada jalan Tapi kan nggak ada Oke Ke sini Dan kita Masuk ke jalur arteri Akan masuk ke jalur arteri Yang Arah ke Malang teman-teman Ini agak ngebut sedikit Nanti kita akan agak pelan-pelan Kalau sudah masuk di jalur arteri Luar biasa ini Ini ada sepeda motor juga ini Ayo balapannya mbak Ayo Nasik balapan sekarang mbak Lu Lu Oke Nah Ini tadi kalau misalkan Belok ke kiri teman-teman Tembusnya ke Lumpur Lapindo ya Nah Kaget tau ini tadi Itu tadi Rambu-rambu Yang dulu Nah Seperti ini Disini juga sama Itu yang lewat itu juga Ter-tergede teman-teman Karena memang Kalau misalkan mau lewat tol itu Juga mahal ya 6.000 Hitungannya Kalau 6.000 Cuma lewat 1 kali itu Nggak apa-apa Tapi kalau berkali-kali Tiap hari ya Mahal juga Saya cek GoPro dulu Oke Masih nyala Karena baterainya tinggal 60% tadi Jadi ini yang mengarah Ke arah Malang teman-teman ya Ke arah pandaan Ke arah Malang Dari arah Korong ini tadi ya Putar balik Disini ada Sun City ini Sun City Bus Di kiri ini Disini jalannya Kalau disini lumayan bagus ya Jalannya ya Seperti yang tak sampaikan tadi Terakhir saya lewat itu Masih bagus Tapi nggak tahu Kalau sekarang ini Karena yang sana tadi Juga terakhir lewat Masih bagus Tapi sekarang Ajar Disini tuh Terkadang teman-teman ya Perbedaan waktu Kalau misalkan kita lewat Tol arteri itu Tol yang di atas kanan itu Sama disini tuh Kadang waktunya Cuma sedikit perbedaan ya Paling cuma 5 menit lah Tapi yang bikin males tuh Jalannya ya Kondisi jalan Sama ini Ketemu sama truk-truk Seperti ini ya Truk gede-gede Jadi kalau ada uang Ya mendingan lewat tol saja Kalau nggak ada Lewat bawah Tapi biasanya Kalau berangkat kerja Juga nggak lewat tol total kok Kalau misalkan Buru-buru saja Itu lewat tol total Karena mahal tolnya Dari Malang ke Surabaya PP itu bisa Rp130.000 Eh Iya Rp130.000an lebih Kalau sekarang malah nambah Tolnya akan naik Disini oke teman-teman ya Jadi disini Kita simulkan Memang jalannya lebih bagus Mungkin karena memang Aspalnya baru juga Cuma ya sudah mulai Meletek-meletek Teman-teman ini ya Sudah mulai meletek Jadi Apa namanya Ada yang pecah-pecah Ada yang gempil juga Ada yang bolong juga Mungkin dari pihak pemerintah Segera ditambal Karena kalau nggak Nanti bolongnya Tambah gede Ibarat koreng itu Kalau nggak diobati Nanti tambah gede Tambahan dadi Nah Seperti ini Itu di depan sana Itu adalah Gunung Penanggungan Teman-teman Di bawahnya ada Ranu Manduro Asik Ranu Manduro Ini anginnya Sangat gede sekali Ini hari Jumat Teman-teman Nah ini jam Setengah satu ini ya Jam 12.40 ini Tanggal 22 23 23 atau 22 Lupa aja ya Januari 2020 Januari 2020 Nah ini nanti Videonya tak akhiri Di video pembuka tadi Lokasinya Sama Biar sama Jalannya bagus Jadi Kesimpulannya Yang rusak parah Adalah yang Arah ke Surabaya Tadi Dari arah Pandaan Menuju arah ke Surabaya Atau arah ke Tanggulangin Nah Ini merah Kita berhenti dulu Wah itu kok Bantar aja Mobil itu Wah abang Ya bantar aja Jangan Jangan Membuat Membuat Kecelakaan Ya seperti itu Kadang itu kita sudah Hati-hati Tapi orang lain Ya gak ngati-ngati Cek GoPro dulu Oke 14 menit Ya mungkin nanti Kisaran 20 menit Gak nyampe sih Oke sudah hijau Jadi kita lanjut Jadi sekali lagi Teman-teman ya Bahwa kameranya ini Memang agak sengaja Tak turunkan sedikit ya Biar Kelihatan Kondisi jalannya Karena memang Yang saya mau Saya tunjukkan Memang kondisi jalannya Bukan pemandangan Di sekitar Beda dengan episode-episode Yang lainnya itu Saya biasa menunjukkan Jalan Sekarang ini menunjuk Kayak biasa menunjukkan Pemandangan Sekarang ini menunjukkan Jalan Kalau misalkan Kameranya bisa Tak taruh di depan sini Tak taruh di depan situ Tapi karena Belum punya bracketnya Di sini saja Oke Ya moga saja Pemerintah atau pihak Yang berkepentingan Melihat video ini ya Menonton Segera langsung action Teman-teman Nah segera langsung action Ini tanggal berapa Tanggal 22 ya ini ya Tanggal 22 Januari 2021 Kita coba lihat Nanti akan ada Tindakan dari pemerintah Kapan setelah video ini Dibuat teman-teman Ya mungkin saja Sekarang sedang proses Pengajuan dana Atau anggaran Tapi kan ini tahun baru Awal tahun Ya harusnya sih Sudah dianggarkan Di tahun kemarin sih Anggarannya Jadi tahun ini Tinggal eksekusi saja Harusnya Ya kalau tidak ada dana Dianggarkan Kalau sudah dianggarkan Segera direalisasikan Biar warga itu juga senang Jadi gak hanya yang Naik mobil Yang lewat tol saja Yang bagus Tapi jalan-jalan Di bawah Itu juga diperbaiki Teman-teman Jadi warga itu Mesti nanti akan senang Dengan pemerintah Seperti itulah Gampangannya Saya juga warga sih Ini Saya mau wakili warga-warga Masyarakat Ini koknya udah mulai Germes ini Kalau germes ya Saya gak jadi Ngevlog ke lokasi Viral ini Awalnya tadi mau ke situ Kalau belok kanan ini Mau masuk tol teman-teman Nah sekarang kita lurus Arah ke Malang Karena saya naik motor Sekarang Ada whatsapp masuk ini Oke Oke ini gerbang tol Kejapanan Jadi videonya cukup Sampai disini teman-teman Jadi ini memang Video edisi spesial Menunjukkan jalan jelek Jalan jelek di Jalur arteri teman-teman Ya warung Sidoarjo Di Sidoarjo ini teman-teman Buat teman-teman Yang mungkin berkepentingan Mau silahkan ditindaklanjuti Gak usah kesini Yang sudah tahu Kondisinya jelek Langsung saja Diukur Dianggarkan Diop Disiapkan semuanya Segera Mungga-mungga Jalannya Jadi baik lagi Monggo teman-teman Yang mau request video Silahkan Tuliskan di komentar Monggo Yang mau curhat-curhat Mau Mengutarakan sesuatu Silahkan tuliskan di komentar Barangkali nanti Dari pihak yang Pemerintah yang bersangkutan Akan membacanya Kan Luwena ya Ini kalau kekiri keporong Tanggulangin Surabaya Kanan ke Pasuruan Malang Oke Terima kasih Tadi videonya saya mulai dari sini Saya akhiri disini juga Dan disini jalannya jelek Sebagai informasi Jalan dari sini Menuju ke Pandaan Itu sudah bagus Tapi dari Pandaan Menuju ke Perwodati Itu belum bagus Masih jelek Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Niko Channel Cekik bro Oh Gopronya masih Nyalakan Anak Pasal Sambah Saat Sambah Masih Sambah 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 Terima kasih.